Beralih ke informasi lain, pemirsa Sabtu pagi aktivitas Gunung Merapi mulai menurun jika dibandingkan beberapa hari sebelumnya. Meski demikian, petugas balai penelitian dan juga penyelidikan teknologi kebencanaan geologi atau BPPTKG terus memantau aktivitas dari gas di Perut Merapi. Berdasarkan rekam data sismik di Pos Babadan, Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, aktivitas Gunung Merapi cenderung menurun. Pada tanggal 1 dan 2 Mei kemarin, aktivitas kegempaan Gunung Merapi hanya terjadi 14 kali gempa dengan frekuensi rendah, 2 kali gempa tektonik dan 1 kali gempa guguran. Selain itu, suara dentuman sudah tidak terdengar lagi dari Puncak Merapi. Aktivitas ini berbeda jauh saat Merapi ditetapkan berstatus waspada. Namun, pagi ini Merapi masih mengeluarkan asap Sufattara Putih Tebal. Warga juga dihimbau untuk tidak beraktivitas di radius 5 km dari Puncak Merapi. Terima kasih telah menonton!